Iya Pak, ibu sekalian terima kasih. Alhamdulillah. Jukuman Sudara. Iya Pak. Kadang-kadang, kadang-kadang dalam politik kita harus melakukan hal-hal yang sulit dan berat. Benar Pak. Dilansir dari Portal Islam, Prabowo akhirnya temui emak-emak militan yang demo di rumahnya. Ini pesan Prabowo. Video terbaru Prabowo Subianto bersama emak-emak militan. Akhirnya malam-malam pun Prabowo datang menemui emak-emak itu. Emak-emak yang sedari siang demo menyampaikan aspirasi di rumah Prabowo di Kertanegara Jumat 12 Juli 2019. Emak-emak itu menangis meminta Prabowo Subianto agar menolak rekonsiliasi. Tidak mengucapkan selamat dan tidak menemui Jokowi serta tidak hadir di pelantikannya. Prabowo pun menjawab untuk dan meminta pendukungnya agar percaya pada Prabowo. Namun Prabowo tetap mengisyaratkan bakal bertemu dengan Jokowi. Emak-emak pun masih tidak terima dengan mengatakan, Jangan Pak, jangan Pak, jangan. Tapi Prabowo sepertinya bakal tetap bertemu Jokowi dengan alasan memenuhi konstitusi dan demi negara hukum. Saat keluar dari mobilnya Prabowo pun disambut teriakan oleh para pendukungnya, Presiden, Presiden, Presiden. Prabowo sampai tanpa kualahan menghadapi keriuan dan antusiasme dari emak-emak dan para pendukungnya itu. Prabowo akhirnya naik ke samping mobil dan berpidatu. Prabowo pun sempat menenangkan pendukungnya dengan isarat tangan. Dan akhirnya para pendukungnya pun mau mendengarkan apa yang dikatakan Prabowo. Dan ketika Prabowo mengatakan bahwa dalam politik itu sesuatu yang tidak menyenangkan kadang harus dilakukan. Dan dia mengatakan bahwa ketika nantinya dia akan ketemu dengan Presiden Jokowi, dia memohon agar masyarakat terutama emak-emak percaya kepadanya. Namun tampaknya dari ekspresi para pendukungnya terutama emak-emak ini, ada penolakan agar Prabowo tidak bertemu dengan Jokowi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!